Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengapresiasi percepatan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi penyitas korban erupsi Gunung Semeru. Pembangunan huntara yang saat ini terletak di desa Sumber Mujur, Kecematan Candipuro, Kabupaten Lumajang itu kini masih dalam tahap pembersihan lahan. Sambil lembur-lembur, sambil ditekan, jindas yang... Dalam kunjungannya, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa ke Kabupaten Lumajang sangat mengapresiasi dengan adanya proses pembangunan hunian sementara. Pembangunan hunian sementara itu berlokasi di desa Sumber Mujur, Kecematan Candipuro, Lumajang. Nantinya hunian sementara yang akan dibangun memiliki rumah tipe 60. Total lahan yang akan dipergunakan untuk hunian sementara dan hunian tetap memiliki luas 81 hektare, dengan kapasitas daya tampung sebanyak 2.000 unit rumah. Hunian sementara ini juga dilengkapi dengan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas ekonomi. Selain itu, ada juga lahan di desa Ororombo, Kecematan Pronociwo dengan luas 9,4 hektare yang akan digunakan untuk hunian sementara. Namun, hingga saat ini izinya masih diproses pengajuan ulang karena ada pergeseran lokasi. Kofifa Indar Parawansa juga mengatakan nantinya di lokasi itu diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian para pegunia. Karena di lokasi itu ada sektor ekonomi yang disiapkan sesuai dengan kultur masyarakatnya, yaitu berkebun, bertani, dan berternak. Dari Lumajang Dosikus Wanto, National TV melaporkan.